Hai sahabat semuanya masih ditemannya oleh saya Nana Salva Bella dan tiga ibu rilis dari Cireng LX Nah tadi sesuai dengan janji saya di saling yang sebelumnya penasaran kan gimana sih kalau Cireng rendang bener-bener udah digoreng Gimana nih Bu? Sangat menghiurkan Langsung aja penampakannya seperti apa Ini dia Ini yang udah digoreng gak Bu? Iya itu yang udah digoreng Dan warnanya juga kecoklatan Langsung aja nih dicisipin Iya boleh Nah ini beda ya Bukunya putih-putih kucurin Ini ada merah-merahnya Iya Dan gimana nih kelejatanya Makanya harus dicisipin Kelejatanya ada dimana Dan disini ada bumbu rujaknya Yang menambah semangat ke desa ya Iya Hmm Pelancinya dapet Perendangnya juga dapet Kita tahu yang dimana ini dapat inspirasi hidup Bukan Cireng rendang Pertama Itu kan Jarang lah Jarang lah ada Cireng yang Terasa gitu Pas Ketika saya lagi di rumah makan Padang Saya terinspirasi Wah kayaknya enak gak ya Kalau Cireng Pake bumbu rendang Kayaknya enak Terasa ada makan daging gitu Ya Nah itu mungkin Dari situ lah Saya langsung pulang ke rumah Udah cepet-cepet Membuat bikin bumbu rendang Langsung dicoba Langsung ini Wah bener Terasa makan daging gitu Itulah ya Bener Dan tadi Waktu pada saat saya membuka Cirengnya tersebut Bener-bener Terasa itu Wah Nah pasti penasaran Ini apakah Rendangnya itu Cuman Apa ya Penyedap rasa aja Rendang kan Iya Atau memang Ada dagingnya Bisa dijawab sama Ini ada Kaldu dagingnya Bukan kaldu Jadi bener dagingnya Yang udah dicincang Disampur dengan Bungu perempah pilihan itu Udah Bener-bener Ada Proteinnya Udah Ada dagingnya Bukan esen Bukan gini Jadi sudah terjawab Sudah ya Jadi ini bener-bener Rendangnya itu Bener-bener rendang Bukan cuma Rendang abak-abak Atau misalnya Rendang cuma penyedap rosa aja ya iya Bukan aromanya aja Bukan Tapi bener-bener Ada dagingnya Ada dagingnya Dan kalau dibuka Masa ini dagingnya Di sebelah mana Nah bisa diceritainmu Di sebelah mana dagingnya Nah itu udah dicampur Dengan bumbunya Mungkin kan dagingnya Di blender Yang bikin halus Jadi udah bumbunya Sama bumbunya udah Itu jadi gak Gak keliatan Gitu kan Karena bener-bener udah Kalau disincang Mendingnya ada Gerenjel-gerenjel Ini gak Udah dihalusin banget Jadi anginnya udah Kecampur sama Itu Tapi kadang Kalau ini udah keliatan Udah lah ya Serat-seratnya Serat-serat Daging sapinya Itu Oke Jadi Buat sahabat di rumah Yang dicerit Cereng LS Rasa rendang ini Nanya-nanya Dimana rendangnya Itu udah tercampur Makanya warnanya Berubah Berubah ya Udah tercampur Udah tercampur ya Bener-bener Bagus banget Karena ini bener-bener Diblender ya Bu ya Untuk pembuatannya Udah bener-bener Diblender Jadi Sudah menyatu Dengan tepung hajinya Iya Tepung Tepung taip kuyokanya Sudah menyatu banget Terus Apa Rasanya juga Mungkin ada nih Kalau misalnya Udah makan beberapa kali Udah terasa banget ya Bu ya Sudah terasa banget Yang namanya Baging rendang Ini Wah Seru banget Dan selain ini juga Masih ada pilihan lain Ini Rasa-rasa yang lainnya juga Nah Pengen tahu Rasa-rasa yang lainnya Maksudnya di order Ya Bu ya Di order Di order Nah Untuk rasa-rasa yang lain juga Enggak ada penyedap ya Bu Enggak ada Itu Apa sih Kelebihannya Cireng LS ini Dibanding Cireng rudek yang lainnya Nah Ini Cireng LS Kelebihan itu Rinyah Di luar Lumput Wah Terus Ketika digoreng Tidak meletus Nah itu kan Suka takut ya ibu-ibu Kalau digoreng cireng itu Meletus Ini tidak Bu Nah itu kelebihan Cireng LS Wah Jadi bener-bener Aman untuk digoreng Biasanya kalau yang goreng Cireng jauh-jauhan Ya itu Ya biasanya jauh-jauhan Gitu kan Takut kan Ini Alhamdulillah ya Aman banget Oke Dan kita pengen tahu Lalu Renyah di luar Lembut di dalam Gimana nih Mbak Teo Kan Kalau cireng Layaknya cireng itu kan Cuka Alot ya Mbak Ana Cuka alot Nah ini emang Enggak lembut gitu Jadi Kita lihat Orang Sundama Gitu Enak Renyah Gitu kan Karena krispinya Jadi krispinya di luarnya ya Iya Di luarnya krispinya Dan di dalamnya juga lembut Lembut Nah Kalau dibesoknya Dibungin Nah itu Kalau untuk dibesokkan Tetap Seperti Ketika digoreng itu Cuma bedanya Ketika digoreng itu Panas Kalau dibesokkan Ketika digoreng Cuma tetap Gak kenyal gitu Gak Gimana Gimana Tetap lembut Tetap lembut Tetap lembut Nah itu Jadi meskipun Sudah lama Atau misalnya Didiamin beberapa jam Kan biasanya Kalau orang ada Pengen cireng Udah digoreng Gak langsung dimakan Ngapain dulu Iya Sudah keburu Alot ya Lalu ini beda Kenapa Karena setelah digoreng Mau dibesok Makan juga Masih aman Masih aman Masih aman Dan juga Enggak alot Ini kunci utamanya Yang pertama itu adalah Alotnya Biasanya banyak Cireng-cireng Di luar sana Nah kalau dimakan Lalu Lalu digoreng lagi Males Akhirnya Dibuang Dibuang Nah kalau ini 18 ribu aja Enggak akan membazir Apalagi Rasa terbarunya Yaitu Cireng Renda Buat yang suka banget Yang namanya Masakan Padang Apalagi lagi Happening banget ya Masakan Padang Bisa banget Langsung order aja Di Cireng LS Dan kita masih ada nih Segment terakhirnya Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Gira Utara Baru